Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dibungkus sama mangkok coklat harusnya ya? Oh gimana makannya sih, Ren? Makanya dia panggil mbaknya ya, mbak? Sini, sini! Oh, dia stand by! Iya, ini artis stand by! Mbak, ini gimana makannya? Jadi pasti makan bakal ngeluarin asep gitu Tapi susuk saya makan itu gak rontok, mbak Apa? Berarti dukun lo gak pinter Atau lo nyucio bayar dukun lo? Kayaknya berantakan Oh, banding nih! Dimakan? Aduh, terbakar ini! Apa sih tipsnya dulu? Dimakan, dihembus-hembus aja baru dikunyah Naga kali ah? Emang? Hah? Ih, kayak naga loh, Shay! Ih, tuh! Tuh! Jadi konsepnya itu yang makan itu beda gini, ini Nesnya Coklatnya dipecahin aja, baru semua bandingannya dimakan? Oh, gak dipecahin gini Gak boleh gitu, ini coklat gue loh Gak apa-apa deh, kita liburan gak ke luar negeri Yang penting desainnya kayak di luar negeri Bener, bener, bener Tapi ya kalo untuk ngebahas itu ya, gue tuh paling seneng banget ngeliat temen-temen artis Kalo mereka tuh berani liburan ke luar negeri Siapa aja sih artis-artis kita yang memamerkan kemewahan jalan-jalan ke luar negeri Liburan lebaran tahun ini Coba dong, kita liat di skill dong Sekarang kita liat mereka-mereka ini yang berani ngeluarin duitnya banyak sekali ke luar negeri ya Salah satunya adalah Shandy Aulia Itu Shandy Aulia yang katanya ngidep dimana sih tuh? Di Dubai Bo, permalamnya puluhan juta loh Satu malem? Satu malem Satu malem, masa seminggu kalo seminggu lu liburan luar negeri seminggu Seminggu sepuluh juta Gak maksud gue dan itu, dimana sih di Dubai ya? Dan di Dubai kan lu gak mungkin ngidep cuma semalam, Shay Ini Birch Al Arab Birch Al Arab Aduh ya ampun Aduh itu permalamnya gila loh itu sih Mewah 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 Siapa lagi? Kikato ke Jepang sama keluarganya ya kan? Oh kayak ini dong Ria Ricis juga pergi ke Jepang Bawa anaknya Aduh gemes Yang paling gemes lagi adalah dia membawa anaknya pergi ke luar negeri sebelum hari perceraian Oh itu jadi kayak ini ya? Diketuk talunya Kayak trip untuk menyenangkan hati anaknya gitu kali gak sih? Iya Dan katanya anaknya gak rewel diajak jalan-jalan Ya gue juga kalo lu ajak jalan-jalan ke luar negeri gue gak berani rewel Asa rewel lu minta lebih Ih acacetriasa juga jalan-jalan loh ke Swiss dan Aduh itu mahal loh Kita punya temen di Swiss aja kita belum pernah loh ke Swiss Gue juga gak apa-apa dia ngelipet-lipetin baju lu Sahabat gue itu yang namanya Dewi Pakistan loh Lu tau gak tujuan dia apa? Ngapain? Kesana ke Pakistan Cari muka Maksudnya? Sama calon mertuanya Oh suaminya asal negara Pakistan Suaminya itu sekarang sudah ditugaskan For good be salah satu airways di Pakistan Karena suaminya pilot Oh Allah Kata lainnya adalah Dewi kesana menurut gue sih ya Kayaknya dia kesana untuk meyakinkan betul-betul Bahwa pilihan pelabuhan terakhirnya yaudah si Mas Ruli gitu Oh berarti nanti Dewi Persiknya juga akan ikutan pindah ke Pakistan dong? Enggak, dia di Jakarta Mas Ruli disana Jadi dia bolak-balik Ya gitu lah kehidupannya para artis kemewahannya sekarang kan gitu Gak perlu satu rumah sekarang Oh iya betul Apalagi ya tipe-tipe wanita mandiri gitu kan harus bekerja Oh Dewi Persik lagi bukan mandiri lagi Tapi aku mau nanya deh Kenapa sih orang itu lebih seneng Jalan-jalan ke luar negeri daripada jalan-jalan menikmati keindahan alam Indonesia Contohnya lu deh Lu kan juga gak malu bilang Gua kalo jalan-jalan deh harusnya pengennya ke luar negeri Karena suasananya beda Apa sih yang jadi pemicunya? Alhamdulillah gue begitu banyak alasannya Ya pertama adalah duitnya berlebihan Yang kedua adalah Pasti mereka mau sesuatu yang berbeda Jalan-jalan ke luar negeri itu kan bisa memba ilmu juga Karena luar negeri mana nih? Lo ke Jepang, lo mau ke Paris, lo ke Amerika Pasti ada sejarah-sejarah yang lo bisa pelajari Membuka wawasan Belajar hal baru Belajar bahasa baru Gitu, jadi banyak contohnya Atau memupuk mimpi Ketika lu bawa anak-anak lu ke sana Supaya anak-anak lu juga bisa belajar Eh ayo bermimpi besar Supaya nanti ketika lu punya uang Lu bisa berangkat ke sana Tapi... Lu bisa memiliki ini, itu, itu Betul, yang namanya jalan-jalan kan sebetulnya di Indonesia aja banyak sih tempat-tempat wisata Memang Kekurangannya adalah tempat-tempat wisata di kita Kalo udah libur lebaran pasti penuh kayak cendol Lu udah pernah belum lebaran ke Malioboro? Belum Nah lu mau ngerasain Eh udah udah Malioboro Nah seru kan rame kan Jalan dari ujung sampai ujung Orang semua isinya Iya kan? Ini kita spill ya Rame nya tempat wisata di Indonesia kayak apa pas liburan lebaran kemarin Aduh Tuh Mulai dari pantai Charita Pantai Pelabuhan Ratu Winter Park Medan Winter Park Lampung Itu semua Satu antero jagat Indonesia Semua cari.. Eee.. Pemandangan, cari aktivitas Cari rekreasi Iya iya Tapi kan kemarin kan gue setelah 5 tahun baru pertama kali gue lebaran di Jakarta ya Jadi kemarin waktu gue di Jakarta rumah minggu adalah pilihan buat gue Maksudnya? Iya, jadi gua kan ga pernah bener-bener yang liburan menikmati rumah gua sendiri Iya, karena lu hari-hari ga pernah di rumah Betul Yang mampu dan bisa jalan-jalan ke luar negeri itu mungkin hanya segelintir seperti artis-artis aja Buat yang lain warga kota pasti menikmati diri dan menghibur diri ya di dalam kota Atau ya mencari tempat wisata tapi yang di dalam negeri gitu loh Indonesia kan banyak banget nih yang bisa diulik Sebetulnya, esensi dari liburan tuh apa sih? Kita pengen rekreasi, kita pengen winding down sedikit Pengen seperti kata lu, membuka wawasan, mencari suasana baru, penyegaran, istirahat Dari cuman kehidupan yang cuman kerja aja Liburan lah sesuai dengan kondisi kantong Iya Paling males ga lu? Pulang liburan, lu dikejar tagihan, terus sakit kepala, jadinya pusing Ih gua mau ogah Ih gua males banget Tapi lu spill dong siapa aja tuh artis-artis yang pergi keluar kota Coba kita spill Ini artis-artis yang menikmati keindahan alam Indonesia Salah satunya ada mau di Ayunda Dia kalau kok sama suaminya menikmati pantai Dan matahari-matahari terbenam, terbit, terbenam, terbit, terbenam Karena dia ga di hotel, pinggir pantai Dia budget banget Dia budget banget Ya mau di Ayunda suaminya orang Korea Dia banyak yang belum diliat dari Indonesia Cinta Laura juga jalan-jalan libur lebaran ini cuman di Bali Yang mana itu dia? Dia katanya di Sanur Oh di Sanur Tapi kan hotelnya berapa, villanya berapa itu permalamnya Tintin 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 Terus ada siapa lagi? Supaya jadi lebih meriah lagi Eh ya ga kalah seru Nuh bisa kita tiru nanti kalau lu ulang tahun Lakukan apa yang dilakukan Wulan Guripno Apa itu? Pergi jalan-jalan di Pulau Seribu Dia kan merayakan ulang tahun 40 sekian gitu ya Ya ga boleh perempuan disebut-sebut umurnya Ga apa-apa Ga apa-apa ya? Dia liburan kemarin di Pulau Seribu sambil yoga Merayakan ulang tahunnya Aduh ini pas Pengen lebih zen Nah lu bisa jadi sahabatnya Wulan untuk liburan Ini kan lu banget PAP-AP, Smedi Aduh, no, cannot Kayaknya liburan tahun depan lebaran gue pengen ke Pulau Komodo deh Gue capek ngobrol sama yang nyinyir Kayak lu, gue mau ngobrolnya sama Komodo aja Iya sama Komodo aja Iya bener Dia melet, gue melet Iya bener Iya ga tuh Itu pas banget Iya kan? Pokoknya intinya adalah Buat pemirsa insert yang lagi menyaksikan Dan lagi mencari inspirasi Aduh tahun depan lebaran aku liburan Bawa kemana nih keluarga aku Sesuai kantong aja Sesuai situasi dan kondisi aja Yang penting kan menikmati Kebersamaan bersama orang yang kita sayang Kayak Jedar Jedar kenapa? Jedar sama keluarganya memilih untuk di rumah aja Hmm Kayak gue Iya 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 Lebih wise Mohon maaf kamu ga bisa terlalu 100% disampaikan sama Jedar Kenapa? Ada orang yang dia sayang Lu sendirian Iya juga sih Hahaha Manakah ga ada pembantaian Ga ada pembantu juga kuenya Iya kan? Tapi gue setuju sih sebenernya Liburan tuh ga murah loh Ya memang Liburan tuh ga murah Apalagi kalo lu bawa Rombongan 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 keluarga Seorang Waduh Waduh Ampun ampun banyak banget Tapi liburan Irfan Hakim tuh seru deh Kemana kan? Nanti kita spill ya Dia tuh ke Mekah tuh ga cuma Sambil berdoa Ga sambil ibadah Tapi juga dia ke arena bermain disana Itu unik banget Tidak trip jalan jauh Ada waktunya Kesempatannya ada Cuma ada pertanyaan ke Irfan Tuh model-model Irfan sama Atta Banyak banget sih duitnya Berapa tuh? Bisa bawa rombongan Baru lebaran udah julid lagi Tapi mereka aku suka Pokoknya intinya adalah Kalo liburan harus punya uang Yes Kalo uangnya belum ada Jangan dipaksa Kita rajin-rajin bekerja Supaya next time liburan hadir Betul Kita bisa menikmati uang Kalo uangnya belum ada Pilihlah tahun depan Untuk liburan di halaman sendiri Atau selalu ada Fasilitas Pay Later Pake Curies Yaudah kita balik lagi ya Minggu depan di hari dan jam yang sama Tentunya disini di Spill that tea Insert siang Mwah